yo guys balik lagi bareng gua di 3SV guys jadi ini gua ada beli paket lagi nih cuma paket yang kali ini gua beli itu berbeda ya guys karena menurut gua itu cuma beberapa orang atau emang vapor user yang jadul ya kan yang tahu dan yang suka ini barang Yap kalian betul dari namanya udah mungkin buat kalian yang baru ya kan ini asing guys tapi kalau buat gua ini legend banget sih ini Therion guys Therion by Lossweb tuh chipnya DNA Evolve DNA75 nah disini tuh ada auto-raise distributornya guys di zaman itu kalau nggak salah 5-7 tahun kebelakang GVS guys distributornya gitu tuh guys ini dari belakang ini guys ya kan made in China by Lossweb ya kan Therion DNA75 nah ini kalau kalian apa tuh namanya belum tahu ini sebelum keluar telema DNA guys ini dulu guys Therion ini ini dia kakaknya tuh jadi Therion itu Kakaknya telema DNA kalau paranormal itu Kakaknya sih Centaurus DNA guys menurut gua guys kenapa gua mutusin buat ambil ini bareng karena Therion itu punya tempat di hati gua guys Kenapa karena menurut gua karena gua pakai RTA JK ya guys yang single coil ini tuh walaupun untuk cuman 75 watt guys cuman dia ajib guys itu ajibnya itu dalam kategori yang powernya lumayan kenceng ya kan chipnya stabil baterai lumayan irit bahkan gua pakai baterai satupun jadi guys di Therion ini gitu oke guys langsung kita unboxing ya ini gua dapet di Cilegon ya guys di Banten sama temen gua Om Agung thank you Magung udah melepas barang lu ke gua ini kebetulan Om Agung dapet dia dia tangan pertama waktu itu katanya diikut antri ya kan pas beli ini barang akhirnya gua bayarin karena kebetulan dia pengen jual ya kan ada keperluan akhir gua bayarin aja udah termasuk sama paket tuh barongnya guys ini kuningan ya guys dari Bali kalau pemain apa ya barang-barang lama nih guys kayak Therion ya kan kayak telema DNA Centaurus DNA dia pasti apa ya nambahin model-model begini guys gitu pagi khususnya Therion ya guys karena kalau pakai Therion tuh nggak ajib guys kalau nggak pakai motif atau apa ya barong kayak begini gitu ini dia customnya di Bali ya guys kita lihat ini udah gini aja guys dapetnya kabel biasa masih USB ya itu masih USB kabelnya dapet sleeve ini dapet apa namanya case tempat naruh baterainya guys ya kan yang bawaan dari Om Agung terus dapet buku-buku guys kayak biasa lah tuh Therion nt 75 waranti kartunya sama dapet ini guys tuh buat ganti disininya nih nih di bagian sini kalau bosen atau apa kalian bisa ganti gitu kayak gini ini karena barang simpenan ya guys udah lama banget kata Om Agung di lemari nggak dipakai-pakai Yaudah akhirnya berhubung dia ada keperluan gue bayarin guys gitu Nah oke kita bahas guys barangnya untuk tampilan awal guys ini karena udah di skotlet ya sama Om Agung ya kan waktu itu kotletnya itu di Dennis guys Dennis yang ngerjain nih dengan motif karbon kayak bagiannya begini ya kan tuh jadi ketutup bodinya ini bodinya cukup lumayan mulus guys lecet-lecet pemakaian lah karena wajar dipakai sama Om Agung ya kan nih rencana mau gorepen guys cuman gua belum nemu tempat ripen yang bagus kalau karena ada rekomendasi silahkan ini modelnya slide guys gini nih kayak telema DNA dia tuh keren guys ini kuningan guys bahannya tuh aja sih makanya gua bilang nih gua dapet lumayan terjangkau guys di bawah 1 juta udah include sama barongnya nih gua gua bilang udah lah cakep karena gua juga nggak megang DNA lagi kangen gua ya udah akhirnya gua bayarin aja nah enaknya period guys ketika kalian punya satu baterai nih kayak gini dia slot satu nih slot satu ya yang depan jadi bisa nyala guys tuh dia bisa nyala tuh ini yang 75 biasa ya guys bukan yang C kalau yang C dia berwarna terus dia layarnya berdiri kalau ini kan miring gitu netherion ini apa ya menurut gua keren sih guys nah di slot 2-nya pun juga masih bisa nyala nih guys tuh nah kalau kalian co-detherion guys pastiin slot satu sama slot 2-nya aman ya guys jadi dua-duanya nyala gitu tandanya berfungsi bentar tuh guys kalau kalian co-detherion pastiin slot satu sama slot 2-nya aman ya guys nyala dua-duanya gitu jadi kayak misalkan nih ketika kalian pakai ini baterai satu ya kan nah terus lowbat guys kalian tinggal tuker aja sama baterai yang di belakangnya gitu yang di belakang jadi maju yang di depan jadinya mundur gitu nih kita PC guys gua pakai satu baterai asli guys cakep banget tuh kalau lu pada yang Vpress jadul ya kayak gua istilahnya suka barang-barang lawas gitu lu pasti ambil sih nggak ada alasan buat nggak ambil gitu karena menurut gua cakep guys terio jdna-75 itu enggak cuma terion ya guys ada sekar dna-75 ya kan terus ada paranormal dna-75 gitu dan macem-macem nah kalau gua udah apa ya kayak udah jatuh cinta aja guys sama terion tuh nih kita pasangin RTA ya untuk koil guys koil gua lagi pakai tritek koil nih guys rasanya pulen banget bener pulen santuy gitu nih dikasih sama om agung ya kan disuruh pakai sama dia biar nyobain nih kalian bisa beli aja langsung di tokopedia guys pas gua cobain emang bener guys apa ya pulen rasanya nih gua bikin single-coil ya kalian tuh kebaca 0,36 ya guys nah enaknya dna itu kalian bisa setting-setting langsung nih guys nih kayak gini nih kalian hold power ama locknya ya kan tuh nih buat naikin watt nih guys misalkan kayak gua nih udah dapet di 37 ya kan udah kalian kunci gini aja lagi nah biar kalian tuh nggak nggak sengaja kepencet tuh gitu jadi kalian bisa langsung tuh pilih-pilih modenya macem-macem guys tinggal kalian sesuaiin aja gitu kayak gua bilang dna itu pinter yaitu untuk lock biasa guys 123 gitu nah buat aktifin busnya nih guys tuh ya mentok kalau nggak salah sampai 11 guys jadi nge-boost di awal nah kalau gua nggak usah banyak-banyak guys kadang gua nggak pakai kadang gua pakai gitu dua sampai tiga biar nge-boost rasanya di awal gitu nah udah tinggal kalian nyalain lagi 123 nah ini karakter dari tritek coil guys dia itu nggak terlalu mompek guys cuma rasanya pulen dan dan apa ya di tenggorokan tuh kayak pandet banget gitu kalau pakai tritek ini gua pakai Orama ya Bismillah ketika gua custom pakai drip tip yang will tip nih guys rasanya jadi manis banget guys menurut gua bahkan kalau boleh jujur menurut gua udah dibatas oversweet guys makanya airflownya ini gua agak tutup nih segini biar nggak terlalu ngeplong banget jadi biar rasanya lebih pulen lagi gitu nah disini siapa nih diantara kalian yang masih pakai barang-barang legend atau lawas kayak begini kalau ada tolong komen ya karena menurut gua ketika lu pakai Therion ini gua seneng banget ya kalau ada yang sama gitu kan menurut gua ini lebih gokil sih Therion DNA ini apalagi kalau ada yang set pakai 133 atau 166 gitu kalau kalian ada uang lebih karena sekarang harganya gelap ya guys kalau yang Therion 75c itu nggak tahu kenapa kalau series color itu mahal guys di Facebook bisa sampai 1 juta include bareng ya ada yang sampai 800 atau 700 ya suka-suka yang jual guys gitu oke menurut gua ini harga paling masuk ya udahlah gua sikat aja karena Om Agung juga nggak mau lepas ke yang lain maunya lepas ke gua gitu jadi suatu saat kalau misalkan dia pengen pakai lagi dia tinggal bayarin lagi aja gitu oke guys nah kalau kalian lihat di YouTube ya guys Therion ini bakal ngeluarin yang Therion 2 guys yang 250c gokil sih semoga mudah-mudahan cepet masuk ke Indonesia ya guys karena gua ngeliatnya asli cakep banget guys gitu oke guys itu aja ya kalau kalian ada yang mau ditambahin silahkan yang masih pakai barang-barang legend kayak begini silahkan kalian comment asli lo keren kalau lo masih pakai barang-barang jadul kayak begini dan masih lo use daily gitu makanya ini gua pengen use daily guys San gua nih yang Europe gua taruh dulu gua pengen sidodah main ayo gua pengen balik ke mod dulu sama RTA gitu oke guys itu aja ya kan gua 3SV cabut guys thank you sub indo by broth3rmax